Hai teman-teman ya jadi saya ingin menyampaikan atau update berkaitan dengan adanya pembunuhan ya kurban nanti di minuman dimulikan racun ya kemudian dengan harapan kan dia langsung meninggal kemudian setelah dia lemas dan dicek-cek dia ternyata itu tidak bergerak ya jadi merasakan bahwa dia sudah meninggal kemudian daripada istri kurban ini akan menyuruh kembali kepada anaknya inisial K itu apa namanya menyuruh untuk anaknya kurban inisial D ini untuk diberi minuman keras minuman keras minuman keras akhirnya mabuk dan kemudian tidak sadar dan kemudian dibekap jadi ibu ya dengan anaknya dengan A dengan S itu semuanya terlipat di dalam kegiatan pembunuhan tersebut itu dibawa ke arah Bogor Salwangi ke arah Sukabumi setelah sampai ke daerah gunung yang didahu ya di Sukabumi kemudian mayat dua orang itu yang di mobil dibakar di mobilnya dibakar oleh tersangka pada saat dia menyeram bensin dia membakar pelaku ini kena-kena-kena api dan dia juga kena terbakar artinya terbakar setelah 30 persen lagi ya sekarang ada di rumah sakit ya dan kita jaga di sana selamat menikmati